Intro Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata model barongan reyok mengalami perubahan. Barongan yang dulu dan barongan yang saat ini ada sudah berbeda bentuk dan ukurannya. Seperti yang terlihat di area parkir gedung Sasanapraja Pondrogo ini, sejumlah koleksi barongan kuno disuguhkan bagi pengunjung yang mengunjungi pendopo Kaupaten Pondrogo. Barongan paling lama dibuat tahun 1910, sedangkan yang paling muda buatan tahun 1950. Selain bentuk, kulit yang digunakan juga berbeda. Jika sekarang menggunakan kulit kambing atau sapi, dulunya pengrajin menggunakan kulit asli harimau atau macan tutul. Dari saya penusuran mas, jadi satu tahun itu saya penusuran sudah mencapai sekitar 600 barongan tua. Mulai dari Porogo, Madiur, Magetan, yang paling jauh, Melora. Nah, di situ barongan itu ternyata masih tersimpan banyak sekali mas. Dari era-era tahun 1910-an, terus sampai paling rendah di 50-an itu masih banyak yang tersimpan. Masih dirawat, masih dijaga. Ternyata masih banyak yang merawat barongan itu mas. Kalau dulu dengan sekarang apa yang membedakan bentuknya atau? Bentuknya mas, kalau dulu kan bentuknya kan agak mengerucut mas. Kalau sekarang kan agak merepes. Kalau dari sekiban mas? Kalau dari sekiban, dari kayunya mas, kayunya semuanya terhadap. Itu nggak berubah kalau dari kayunya. Terus kalau untuk masalah kulitnya, kalau zaman-zaman dulu itu kebanyakan mayoritas macan tutul. Kalau yang sekarang di era-elapan pulang ke atas sudah menggunakan kulit kambing sama kulit sapi. Ini yang di sini itu ada dari tahun berapa sama berapa mas? Paling tua 1910 mas. Paling tua. Ada yang belum diketahui tahun berapa? Ada juga mas. Ada. Ada berbagai beberapa barongan ada yang belum tahu. Orang-orang yang menyimpan barongan itu mengatakan bahwa barongan-barongan tua itu tidak boleh dijual. Berapapun nominal penawarannya tetap tidak akan dijual. Rusak atau tidaknya barongan tersebut oleh pemilik akan tetap dijaga dan dirawat. Ega Patria, JTV, Ponrogo. Terima kasih telah menonton.